lupa beli kulkas dikunci buah-buahan selalu dihitung setiap hari bikin teh selalu dibilang maling teh ya apa itu makan malam harus beli sendiri kalau dia lagi ngebel ke apa itu ke mataam ataupun rumah makan kita harus beli sendiri disitu aku bertahan selama tiga bulan jangan lupa like comment assalamualaikum teman-teman semuanya gimana pada sehat nih insyaallah semuanya pada sehat walafiat amin jumpa lagi ya sama aku Risa kumut channel nah di video ini aku akan cerita sedikit pengalaman pahit aku waktu menjadi seorang TKW Arab Saudi sebelum aku mendapatkan majikan yang super duper baik pernah juga mengalami majikan yang super duper pelit kulkas dikunci buah-buahan selalu dihitung setiap hari bikin teh selalu dibilang maling teh ya apa itu makan malam harus beli sendiri kalau dia lagi ngebel ke apa itu ke mataam ataupun rumah makan kita harus beli sendiri disitu aku bertahan selama tiga bulan sini aku akan berbagi pengalaman aku mungkin teman-teman pernah mengalami seperti aku kalian boleh komen di bawah dulu aku ini berangkat yang kedua kali ya pertama aku udah kuceritain waktu aku belum bisa bahasa apa itu udah juga aku bikin video kalian yang belum nonton boleh nonton ini yang aku berangkat yang kedua kali yang aku 5 tahun setengah nggak pulang kemarin nah pertama itu aku diurus sponsor aku itu masih saudara masih barisan paman nah dia itu menjanjikan ke aku katanya dia akan mengurus-ngurus aku sampai di rumah majikan apabila aku mendapatkan majikan gak baik dia siap memindahin aku ke majikan lain dan dia punya temen di agent itu bohong dia nggak sama sekali setelah aku masuk dapat majikan dijemput langsung di airpot kalau dulu ya langsung dijemput itu dapat diriat anaknya itu enam yang tua masih bujang nomor dua udah nikah punya anak satu terus yang cewek udah nikah juga satu terus ada bujang dua dan ada bungsunya itu gadis masih sekolah kelas SMA kelas dua nah itu ya dan majikan aku itu janda dia bisu nah seperti itu tapi belinya na'udzubillah nah itu aku udah dua bulan tiga bulan aku menghubungin sponsor aku aku nggak buat kerja di sini gimana aku mau pindah majikan jawabnya sponsor itu sabar dan sabar dan sabar katanya kamu hubungin aja ke agent Riyad aku hubungin ke agent Riyad katanya sabar dan sabar nah pokoknya cuma tiga bulan nah sekarang aku akan ceritain pertama aku sampai biasalah disambut sama majikan apa itu tas-tas aku itu dibuka semua baju di BMW nah aku udah pilih ini majikan nggak baik nih kalau kayak gini ini majikan nggak baik kataku nah kamu tidur di sini katanya kalau siang kamu di luar tidurnya itu di luar terus kamu bawa HP enggak kata majikan tapi dia itu apa itu bisu tapi diterjemahkan sama anak laki-lakinya untungnya itu HP aku tuh aku simpen di dalam baju ya jadi nggak di dalam tas aku nggak punya nah kataku nah soalnya kartu aku itu punya waktu aku kerja di majikan pertama yang kedua tahun terus pulang aku punya kartunya masih hidup soalnya kursanya ada Alhamdulillah HP itu nggak keambil sama majikan aku nggak punya HP kataku oke bajunya dibukain semua semua ada rambut satu aja ditanya ini rambut apa nggak tahu mungkin di PT jatuh ke dalam pokoknya aku udah piling nih udah nggak baik oke malam pertama udah tuh besoknya eh suruh bersih ini bersih ini ditunjukin gitu kita kerja itu bajikan itu ada di belakang kita dia di sambil ngelihat sambil tank-tank gini ya tangannya itu ini belum bersih tapi dia bisu gitu ini belum bersih harus diimpel lagi hanya oke terus udah itu jam 12 siang halaman matanya harus dipel itu ya kayak kita ngapel di dalam itu udah dipel harus di apa itu di apa ada dua pokoknya pengepel ini satu pertama ada air yang satunya enggak nah udah itu jam 12 aku kata aku kok aku belum dikasih makan gitu ya kenapa nah aku ini lapor ya lapor ada anaknya yang bujang habis beli buah-buahan pisang gitu nah aku kan lapor nah aku ingat majikan aku yang pertama itu bebas gitu mau kita mau makan apa masak apa bebas banget kayak majikan aku yang sekarang yaudahlah aku makan pisang itu satu dia belinya itu yang satu sikat kata Sunda itu ya aku makan satu itu pisang lapor banget jam 12 loh belum dikasih sarapan nah udah itu aku udah aku makan ini pisangnya terus jam 12 itu majikan itu manggil katanya kamu sarapan dulu tapi dia mainnya tuh tangan gitu soalnya dia kan bisu dikasih salmon itu satu roti yang harap yang panjang itu sama teh teh kemarin waduh kataku masa aku cuman makan salmon aja mungkin belum belajar pikiran aku itu yang hari pertama udah itu katanya kamu udah selesai semua nah hari kedua aku sama seperti itu tetap dikasih salmon satu sama teh teh yang kemarin itu enggak dibuang dikasih kita lapor ya dimakan aja lah nggak papa udah itu katanya jam 12 kamu harus naik ke atas rumah anaknya yang punya anak satu yang udah nikah yang nomor tiga aku bersih-bersih di atas udah itu aku turun lagi ke bawah katanya kamu makan jam 5 itu ya makan sore mungkin dikasih nasinya tuh sedikit soalnya yang masak apa itu tetap majikan itu dikasih lah aku makan itu sedikit banget dipiring itu sama ayam ayamnya cuman direbus doang saking lapornya capek gitu ya udahlah aku makan aja nggak papa nah udah itu jam apa itu jam 6 aku dibawa lagi ke rumah anaknya yang cewek yang punya anak satu aku kerja lagi di sana pulang malam itu aku lapor nggak ada makanan gitu ya udahlah aku diam-diam ke dapur aku sangka itu bebas kayak majikan aku yang pertama gitu ya aku bikin teh di sana nggak 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 belum diperiksa ini aku bikin teh aku dalam pulang aku sembunyi di belakang pintu gitu udah itu pagi itu aku dipanggil katanya kamu ngambil buah-buahan di sini katanya gitu kataku Iya kamu nggak boleh ngambil buah-buahan itu ya apa itu kulkas itu dikunci setiap hari di kalau dia udah ngambil apa-apa buah-buahan atau apa itu kulkas itu dikunci lagi dibawa masuk sama si nenek itu kuncinya terus sebuah-buahan itu sebelum dimasukin di kulkas itu dihitung dulu kalau nggak ada satu kita dipanggil dibilang maling coba ya Allah itu ya udah itu nah pagi itu kan aku lapor nih pasti di naik lagi ke atas dibawa ke anaknya juga gitu nanti kerjanya aku kan lapor gitu pingin teh manis yaudahlah aku ke dapur diam-diam gitu belum bangun si nenek ini aku udah selesai kerja jam 11 tinggal nyapu halaman aku bikin teh teh manis gitu aku simpen di belakang pintu aku supaya nggak ketahuan ini udah kelima harinya soalnya pilih aku tuh udah udah tahu ini majikan ini pasti nggak baik ini pasti pelit gitu kan seenggak-enggaknya kan aku pernah pergi ke luar negeri jadi banyak adalah sedikit-sedikit pengalaman itu dan ceritanya temen kalau majikan yang nggak baik itu seperti ini katanya aku bikin teh udah itu aku sembunyiin di belakang pintu supaya nggak ketahuan sama nenek yang bisu ini dia bangun pintu banget itu nenek itu dia ambil tuh teko buat kita ngerebus air itu dipegang sama dia gini panas mungkin ya terus gula itu aku nggak enggak kalau nenek itu bisa ngira-ngirain gula itu kalau nggak ada sama tek satu itu hilang itu dia tahu dipegang gini dipanggil aku katanya kamu maling katanya ya maling apa Nek kataku gitu kamu habis bikin teh akunya diem aja kan aku lapor belum bantunya kamu makan kamu makan jam 12 katanya dipanggil anak-anaknya itu ya dikasih tahu gitu kalau pembantu ini maling katanya dia habis bikin teh diem-diem sama ngambil pisang satu Astagfirullahaladzim kataku ini majikan sudah aku terus ngebel sama sponsor aku yang dia bilang mau tanggung jawab sama aku itu tetep suruh sabar-sabar sudah dua dah dua bulan aku disana tetep sabar badan aku udah lurus banget kerja kesana kesini ya tiga rumah istilahnya kerja itu makanya seperti itu setiap hari cuma dikasih roti satu sama teh itu jam 12 makanya itu jam 5 itu cuma dikasih nasi sedikit kalau dia beli makan malam uang di luar an itu katanya kamu mau apa disuruh milih kayak kertas gitu ya aku bikin ini mana uang kamu kata waduh kotaku gitu ya jadi kita itu beli makan malam itu harus pakai uang kita dipintas sama langsung sama uang aku terus aja tetep bertahannya disana itu apa dua bulan itu aku langsung di medikal semenjak itu aku belum di medikal itu sama dua bulan itu sama majikan soalnya mau diajak umur ke Mekah itu aduh gimana ini caranya aku pingin keluar dari majikan ini sedangkan aku ngadu ke kantor disuruh disabarin ngadu ke sponsor aku suruh sabar juga lah kita yang kerjakan istilahnya kalau kerja tanpa makan majikan ngebuntutin terus kalau kita tidur sebentar-bentar pintu dibuka dilihatin kita lagi ngapain kita mau gosok baju nggak boleh nyalain AC coba di Arab Saudi kalian pasti tahu yang seperti apa panasnya itu kita itu tidak boleh non-stop itu AC harus dimatikan nah itu aku pokoknya udah dua bulan setengah aku udah enggak sabar gitu ya gimana ini banyak temen yang ngajak katanya udah kamu kabur aja lewat sini lewat dinding aku mikir lagi kalau aku luncadai dinding otomatis kaki aku potong sedangkan dinding itu tinggi banget pintu yang di depan itu selalu dikunci itu sama temen itu ya terus aku punya temen temen itu orang Cianjur namanya itu Idbal nah aku minta pendapatlah sama dia gitu Kak kataku aku nggak betah disini gimana ya aku pengen keluar sama majikan mau kabur aja kataku tapi gimana caranya sedangkan pintu itu non-stop 24 jam dikunci gerbang itu nggak kayak majikan aku aku losdolosdol gitu ya kalau kita buang sampah itu majikan ada di belakang kita coba bayangin itu terus katanya yaudah kalau kamu pas tiga bulan gaji aku nggak aku ambil soalnya tumben-tumben gaji aku tuh telat pas bulan ketiga itu udah telat lima hari nah kata si teman aku ini kamu pilih nunggu gaji kamu atau kamu kabur pas hari Jumat katanya gitu kalau hari Jumat pasti pintu itu akan terbuka sebentar waktu kamu cuma lima menit kalau kamu telat pintu akan tertutup lagi katanya gitu soalnya dia itu agak bisa gitu ya yaudah aku kerasin aja lah uang gaji aku nggak dapet juga tapi aku pegang 200 waktu itu waktu sisa aku kirim gaji aku itu waktu itu udah 800 udah aku kirimin buat anak aku itu 600 pas hari Sabtu itu aku betul bangun ya pokoknya kamu bangun jam enam pintu pasti buka katanya kata temen aku ini ya waktu jam 6 aku buka itu apa itu anak gadis masih ada di sana sama kakaknya yang punya anak satu masih ada di ruang tamu aku kan tidurnya di kayak di ruang tamu juga jadi kita keluar masuk tuh ketahuan sama majikan jadi aku pelan-pelan aja keluar kamu kemana katanya aku mau ke mandi kataku mau sholat surat subuh Oh ya udah katanya pas aku apa itu pas aku udah surat subuh aku periksanya gerbang gerbang aku tuh betul nggak dikunci aku ingat kata temen aku waktu aku lima menit aku langsung pakai abaya itu waktu di Saudi penuh pakai abaya aku harap langsung pakai abaya itu tapi aku udah ada temen juga apa itu aku orang Jawa dia itu suami istri di sini nggak bisa aku bilang ya namanya cuman dia itu baik banget terus dia udah koli dua hari lagi aku mau keluar aku udah telpon yang sama si ibu ini kata aku apa itu kamu naik taksi aja nanti udah ada calon majikan kamu katanya gitu anaknya berapa ya kalau nggak salah itu lima kok enam masih kecil-kecil rumahnya juga gede yaudah nggak papa yang penting aku bisa keluar dari hari majikan ini gitu udah itu hari Jumat itu jam enam lewat lima menit itu betul pintu itu buka aku langsung lari itu ya apa itu keluar itu kata temen itu sebelum itu ada SMS katanya kamu jangan nengok ke belakang kalau kamu nengok ke belakang kamu dapat lagi sama majikan kamu katanya ya udahlah aku ada mobil aku sembunyi di bawah mobil saking ketakutannya lho sembunyi di bawah mobil itu setengah jam aku jalan di jalan raya nunggu taksi itu enggak ada soalnya kalau hari Jumat kan di sini libur jadi mungkin pada bangunnya itu siang setengah jam aku jalan terus enggak tahu pokoknya kemana enggak nemu taksi terus yang ibu yang mau nolong aku itu nanya kamu udah dimana dimana tempat kamu mana aku tahu kataku aku dimana ini enggak tahu ya udah katanya terus aja kamu jalan nanti di jalan raya itu ada taksi kamu naik aja nanti HP kamu kasihin ke dia nanti aku yang ngasih tahu alamat rumah aku kata si ibu itu ya yaudah lepas itu aku udah setengah jam jalan ada taksi satu aku naik itu tapi tetep ya di dalam taksi itu ditanyain sama tukang taksi kamu mau ke mana kata aku mau ke saudara aku kata gitu nah singkat ceritanya udah sampai lagi sama ibu itu aku langsung dikerja langsung kerja sama yang punya anak lima rumahnya gede aku dapat dua bulan nah udah dua bulan itu si ibu ini ngebel ada calon lagi majikan kalau kamu mau ngurusin kakek-kakek katanya gitu gaji kamu lumayan di sana tapi kamu spesial ngurus kakek soalnya kakek ini lumpuh yaitu majikan aku yang sampai aku pulang itu yang aku lima tahun setengah di dia ya udah nggak papa kataku gitu kan masih tetep takut ya nggak tahu untuk urusan majikan itu aku udah lost kontak aku kerja lah sama majikan aku yang kemarin itu dapat lima tahun dua bulan itu Alhamdulillah majikan aku tuh baik banget HP bebas HP dibeliin laptop dibeliin hadiah apalagi kalau lebaran itu banyak gaji aku utuh gitu soalnya majikan aku tahu aku lagi mau bangun rumah jadi dia nggak boleh gaji aku diganggu khusus buat bikin rumah pokoknya apa-apa pulsa aja kalau dulu kan Wifi lagi jarang banget ya nggak ada kayaknya rumah majikan aku aja dulu tahun 2011 tuh belum ada Wifi dulu rumah majikan apa itu aku beli laptop aja pakai Wifi yang kita bawa-bawa kemana gitu yang cuman 350 real mungkin itu tiga bulan dulu seperti itu belum ada yang gede kayak sekarang Alhamdulillah ya atas kesabaran itu pasti ada aja jalan kalau kita betul-betul mau bertahan gitu emang sih kita kalau pulang ke kantor otomatis kita dipulangkan tapi aku mikirnya kalau aku pulang ini anak aku itu masih sekolah kalau satu sedangkan impian aku pingin bangun rumah kalau aku pulang otomatis aku nggak kebangun rumah gimana nasib anak aku yaudahlah aku bismillah aja Alhamdulillah aku dapat majikan itu baik banget disana aku bebas HP bahkan aku sampai tiga apa itu dibeliin majikan laptop juga dibeliin majikan hadiah itu Alhamdulillah dari majikan perempuan majikan laki anak-anaknya gitu Alhamdulillah banget aku disana kemarin apa itu ngurus kakek yang lumpuh tapi yang nyalinin pampas apanya itu majikan perempuan aku nah disini cuma aku berbagi cerita aja ya jadi nggak nggak instan gitu mendapatkan kebahagiaan mendapatkan cita-cita itu mendapatkan majikan yang baik itu nggak selalu instan pasti ada aja rintangan dan istilahnya kerikil-kerikil dan apa itu buat kita melangkah itu kalau kita sabar dan kita menjalani niat kita baik niat kita itu apa sih mau kita kerja kesini itu seperti apa Nah insya Allah Allah akan memberi jalan yang terbaik walaupun itu nggak instan ataupun lambat pasti percaya akan ada kebahagiaan saat kita ngejalaninya dengan ikhlas dengan sabar buktinya aja aku sampai aku kebangun rumah Alhamdulillah bahkan aku di majikan yang ketiga itu aku sampai lima tahun setengah bahkan sampai sekarang aja aku masih tetap kontak sama majikan aku yang kemarin bahkan dia selalu ngebel madem aku katanya kamu kesini aja kalau kamu udah selesai di majikan ini nah kan majikan ini juga baik nanti aku pikir disana aku kerja disini kerja gitu ya udahlah tapi kontak aku sama majikan kan tetap aja sampai sekarang gitu kadang-kadang lebaran juga mantan majikan aku dia ngirim buat anak aku buat ibu aku katanya THR buat beli baju anak kamu ibu kamu adek-adek kamu Alhamdulillah ya Oke teman-teman gitu aja ya dulu video kali ini aku cuman cerita berbagi pengalaman pahit jadi jangan yang enaknya aja yang dilihat pasti ada perjalanan jalanan apa itu perjalanan pahitnya juga untuk kita mencapai kesuksesan ataupun mencapai impian kita kalau sukses emang aku belum sukses tapi sedikit enggaknya apa yang aku cita-citakan itu bisa aku capai dan udah aku genggam seperti aku bikin rumah nah Alhamdulillah walaupun kecil bubuk ya sederhana tapi itu hasil keringat aku jadi aku bisa tahu rasanya bikin rumah itu seperti apa susahnya itu ya Oke salam kompas salam salam sukses salam aku suka kalian semua jangan lupa like comment dan juga di subscribe